Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita bertemu lagi dengan Pak Jendral tau kan siapa Pak Jendral check out ya nanti kita ketemu lagi ya kita akan melanjutkan pelajaran kita pembelajaran ke satu untuk kelas satu tema empat dan subtema empat ini subtema empat kebersamaan dalam keluarga kita kan punya keluarga kan nah kita kebersamaan dalam keluarga kita baca ya sama-sama ya banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga menjalankan ibadah kepada Tuhan berkunjung ke rumah saudara membantu ibu masak dan merapikan kebun melibur bersama atau melayakan hari ulang tahun melakukan kegiatan bersama keluarga dan sungguh menyenangkan dengarkan cerita ibu gurumu bersyukur memiliki keluarga minggu pagi Siti dan keluarga Siti dan keluarganya pergi ke pantai mereka piknik dan berenang di pantai ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan Siti dan adiknya Siti dan adiknya bermain pasir keluarga Siti sangat bahagia mereka selalu berkumpul bersama oke kita lanjutkan ke berikutnya ya setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Siti bersyukur karena diberikan keluarga yang bahagia Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang bahagia baik ya nah ayo kita sekarang bercerita ya bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan sebutkan lima cara kamu mengunggapkan terima kasih kepada Tuhan nah nanti teman-teman ditulis ya di buku masing-masing ini satu berterima kasih kepada Tuhan tuh kayak gimana tuh satu dua tiga empat lima pasti teman-teman tahu ya oke udah disikan kita lanjutkan oke kita lanjutkan oke ayo kita mengamati setiap orang yang senang bersama dengan keluarganya yuk kita amati Siti dan keluarganya di malam hari oke Siti sedang makan malam bersama keluarganya sebelum makan Siti baca doa terlebih dahulu Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan Siti makan dengan lahap Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya orang tua Siti telah menyempan makanan untuk anak-anaknya bagaimana cara kamu berterima kasih kepada orang tua nah ayo ya sebutkan lima cara mengungkapkan terima kasih kepada orang tua teman-teman nah itu nanti diisi ya satu terima kasih kepada orang tua tuh kayak gimana nih ya satu dua tiga empat lima ya oke diisi ya pasti teman-teman bisa oke sekarang kita lanjutkan ya kita bernyanyi oke kita bernyanyi dengan Kang Idris ya ini kita ada bernyanyi dengan judulnya Kasih Ibu ya Kasih Ibu karya SM Muhtar ada yang tahu kan caranya gimana nadarnya Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menginari dunia tepuk tangan teman-teman oke kenakan kamu bernyanyi bersama keluarga nah bagaimana perasaan mu bersama keluarga mu dengarkan cerita gurumu lagu tersebut bercerita tentang Ibu lagu yang memuji kasih sayang Ibu kepada kita dari lagu tersebut kita diajikan untuk sayang kepada Ibu ya Ibu menyayangi kita sepanjang masa kita harus berterima kasih kepadanya kita bisa menghiburnya dengan ukapan pujian nah sekarang kita bercerita ya bagaimana kamu memuji Ibu tulis dan ceritakan di depan kelas contoh Ibu wanita kuat yang membuatku menjadi aman oke ini nanti ditulis ya teman-teman disini ya 1 2 3 4 5 ya disini ya oke kita lanjutkan membantu Ibu di dapur ini bukan siti lagi namanya Dayu Dayu suka membantu Ibu Dayu mencuci piring dan menyapu Dayu membuang sampah ke tempatnya sebagai hadiah atas bantuan Dayu Ibu Dayu memberikan satu kantung biji kacang tanah Dayu meminta izin ibunya untuk memberikan membuat kerajinan Dayu meloncek biji kacang tanah menjadi bagus nah sekarang lanjutkan berkreasi mari kita membuatkan hasil alam untuk kerajinan apakah pernah meloncek kita meloncek dari hasil alam seperti biji daun batang atau kerang nah jadi nanti teman-teman harus menyiapkan tali senar atau senar elastis ya jika tidak ada tali senar bisa menggunakan benang kasur ya nanti direndek disatu satukan ya daun kecil batang daun papaya batang daun singkong biji-bijian seperti petai cina atau kerang ya itu bahannya yang ketiganya siswa berlatih meroncik dengan bahan dasar biji daun batang atau kerang ya yang nanti dironcik atau disatu satukan ya nah berlatih Siti sedang bersama keluarganya Siti membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah berikan centang pada kotak yang disediakan mau yang ini apa yang ini nih yang membersihkan rumah tentu teman-teman tahu ya gak usah dikasih tahu lah ya nah ini yang mana nih ini apa yang ini pasti teman-teman tahu lah ya nah sekarang berlatih sekarang buat jadwal tugas memberikan rumah dari masing-masing anggota keluarga ya misalnya nih jadwal memberikan rumah hari senin nah nanti ayah membersihkan apa ibu membersihkan apa terus dirimu atau teman-teman nanti membersihkan apa terus saudaramu kakak bisa adik membersihkan apa ya sama nanti hari selasa juga ya dibuat ya abu kamis jumat sabtu ya minggu minggu juga nah nanti dibuatkan jadwal ya dengan jadwal tugas memberikan membersihkan rumah dan masing-masing anggota keluargamu maka setiap anggota keluarga memiliki rasa tahun jawab yang sama oke dan meroncek dengan bahan manikmatik untuk gelang tangan kegiatan bersama orang tua ya tugasnya adalah meroncek bahan-bahan manik-manik untuk gelang tangan oke pelajaran hari ini selesai ya terima kasih atas partisipasinya selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh